Halo guys kembali lagi dari teteh drawing kita akan membelajar atau ke 2016 bagian pemula teknik mesin guys disini kita akan membahas gambar 2 dimensi manual guys disini udah ada gambar contohnya Nah kita akan buat gambar 2 dimensi ini kan 3 dimensi kita akan buat gambar 2 dimensinya kita langsung aja kita buka ke sininya kita lihat lagi gambarnya disini kan paling panjang itu seratus dua sama ketebalannya 13 tinggal kita bikin lain terus kita bikin tulis 102 enter kita kecilin nah baru kita copy tadi itu 13 ke atas nah terus apalagi disini nah disini kan ada bagian yang ininya nih guys ya 32 kita akan bikin 32 nya 32 baru ke objek sini guys pas tengah-tengah taruhnya nah terus kita bikin dulu ke atasnya berapa ke atasnya itu 75 kita taruh kesini 75 enter baru kita pindahin cari yang tadi bikin 35 tersebut nah kalau udah gambar segi 4 itu udah pas ya seperti ini tinggal kita gunakan milor biar ke sebelahnya ngikut juga kita ambil pas tengah-tengah nah seperti ini terus apalagi disini nah disini kan ada disini juga ada di 13 tinggal kita copy aja guys disini pindahin ke sini tulis aja langsung 13 enter nah ini juga sama guys di sebelahnya juga enter ini kan tampak depan ya guys ya nah tampak depannya seperti ini terus apalagi nih disini kita akan kita putusin dulu ininya objek ininya nah seperti ini jadinya tinggal terus apalagi ke sampingnya berapa nah ini akan ada keseluruhannya nih eh disini ini langsung 22 ya guys ya 22 panjang 22 tapi naikin aja kesini disini kan 22 itu dari mana sih nanti lupa lagi 22 22 itu dari lingkaran di sini nih bukan dari sini ya guys ya tapi dari pojok ini nih 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 dari sini dua-duanya tapi naik kesini paruh kesini aja biar nggak bikin lagi nah seperti ini terus tinggal kita potong aja atau apa saja yang bagian ininya ya terus apalagi guys ininya dipotongnya di sini guys ya sorry eh disini nih soalnya kan ini kan masuknya kan di dua dimensi baru ini kita bikin nah nah kalau kelihatan di depan ini ini kan masuknya kesini ya guys ya yang bagian ininya yang ini guys ya kalau yang ukuran yang tadi dua-dua itu yang ini disini banyak kesini dari sini jadi kan masuknya kan kelihatannya dari sini baru tinggal yang bagian ininya kita bikin ke bawah sampai sini nah tinggal kayak gini bikinnya tinggal kita milor aja juga milor tinggal kita gunakan yang bagian ininya nah ini tampak depannya seperti ini guys ya tampak depannya kita saya saya akan jelasin dulu yang bagian ininya yang ini ya guys ya bagian ininya kalau yang ini yang ini guys ini kan kita bikin kesini ini yang bikin jarak ini kan kelihatan yang ini ini juga kelihatan tapi jarak ini kita ambil dua-dua jadi yang 35 itu nggak ditulis jadi maksudnya kan kalau di kelihatan kalau di depan itu ini nggak kelihatan nih yang ini cuma kelihatan ini cuma ini doang sampai ini nah jadi nggak ditulisnya itu 35 jadi nanti langsung panjangnya langsung ke sini nah seperti itu nah kalau yang bagian atas ini kita tulisnya bikin garis ini aja nanti kita akan bikin garis dan tampak atasnya seperti ini dulu nah ini tampak depannya udah selesai terus kita akan buat disininya nah disini kita buat ukurannya pasin pasti pas ukurannya ini kita akan buat gambar tampak atasnya nah tampak atasnya itu berapa disini kan ada 57 tambah 13 jadi 70 ya guys ya 70 masukin aja kesini nah tinggal kita masuk masukin aja guys disininya itu kan yang paling itu 13 juga nah kita bikin aja kita copy aja tinggal copy copy 13 masuk ke sini langsung tulis aja 13 enter nah tinggal kita masukin yang bagian ininya nih nah seperti ini tinggal kita trim dulu bagian yang ini yang tidak digunakan nah ini tampak atasnya ini tampak atas seperti ini terus apalagi nih guys ini kan ada garisnya ini ya juga disini kita hitung dulu 22 35 ya dari sininya kita ukur dulu disininya 22 22 dulu enter langsung ke sini ini bagian dua-duanya itu yang bagian yang ini ya guys ya dua-duanya kalau yang ini 35 ini kan udah pas kesini ya kan jadi nggak usah ditulis jadi pas langsung nah seperti ini tinggal kita potong aja potongnya kita gunakan yang bagian ini is 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 ini mosnya rada ini enggak apa sulit tinggal seharusnya diganti nah tinggal kita trim yang ini nah seperti ini jadinya terus nah ini kalau udah selesai nih seperti tampak depannya seperti ini nah tinggal kita tampak sampingnya tinggal tampak sampingnya kita buat disini ini karena operasi proyek Amerika ya guys ya gambarnya jadi tampak sampingnya disini terus ke atasnya seberapa ini kan ke atasnya nih ini ke atasnya itu 75 atasnya apa samain saya kesamain ya 75 terus kesampingnya itu berapa kesampingnya itu 70 ini kan nih ini kan 75 nih ini kan ke atasnya 75 kesampingnya itu 70 kesamping yang bagian ini ini kita hitung dulu disini ya 22 25 13 jadi kan seluruhannya sama kayak 70 57 13 jadi 70 ya jadi kesampingnya ini 70 70 tinggal kesini ini masukin aja kesini biar cepat tinggal tekan C enter nah seperti ini terus kita bikin apanya nah kita akan bikin yang bagian ininya disini kita akan buatnya seperti ini nih kita buatnya kita ini dulu kita bikin nih yang bagian ininya nih yang bagian ininya berapa 13 bikinnya disini tulis aja 13 langsung enter nah ini udah nemu tinggal kita bikin kesininya kita ininya rurus ya guys ya rurus terus apalagi langsung kesininya yang bagian mentok kesininya eh disininya itu berapa sih disininya itu sekitar 22 ya guys ya lakukan ininya 22 tulis aja 22 enter tinggal kita puterin kebawah langsung kesini nih tinggal kita hapus sebagian objek ininya tinggal kita trim terus yang bagian ininya gimana kita trim juga yang ininya yes kita blok dulu objek ininya kita trim nah seperti ini ini bikinnya terus apalagi nih disini kan ada yang tidak terlihat yang bagian garis ini ini yang tidak terlihat tinggal kita bikinnya objek objeknya sama-sama seperti ini tinggal kita gunakan gini aja nih nah seperti ini jadinya nah nanti kan ini kan eh gambarnya gambar tidak terlihat ya garis yang ini garis putus-putus ya guys ya nah kita akan buat gambar garis-garis putus dulu seharusnya pertama garis putus-putusnya tapi gak apa-apa kita bikin disini layar layar langsung klik satu kali nah kita akan muncul kita bikin berapa disini empat aja bikin ini kita kasih pertamanya warna merah dulu warna merah buat ukuran terserah anda buat apa warnanya eh warna oranye buat ukuran sorry kalau merah bagusnya buat garis bantu kita bikin dulu ini garis bantunya itu karena putus-putus ya guys ya putus-putusnya itu biasanya yang garis bantu itu yang nomor 3 yang ini ya guys ya tinggal ok pilih ke atas ok nah tinggal baru kita yang warna hijaunya warna hijau itu buat garis putus-putus yang tidak terlihat yang tadi saya sudah dijelaskan kita bikin terus pilih yang nomor 2 ya guys langsung ke atas ok nah tinggal kita close aja baru ini nya ganti ke warna hijau nah nah kalau udah seperti ini udah ya ini kan garis putus nah terus tinggal kita bikin garis bantunya biar kelihatan sempurna gemarnya guys garis yang warna merah kita ambil kalau garis merah itu kan pas tengah-tengah kalau garis buat bantu nah kita bikin dulu kita ke atasin gak apa-apa nah seperti ini terus ke sampingnya juga gak apa-apa pasin nah seperti ini baru tinggal kita ukuran ukurannya kita warna oranye warna oranye terus tinggal kita bikin garis ini nya apa ukurannya 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 disini kita utama dulu 100 nah di 102 disini 102 kita samain aja yang ini ukurannya kalau ini nya gak pas ini nya kita kebawahin lagi biar lebih muat nah seperti ini terus kesininya kita bikin yang ininya ini dua-dua ini nya gak usah gak usah bikin terus apalagi disininya jaraknya ini jarak yang bagian ini nya kita bikin disininya 13 wish 13 ini nya kan udah-udah dibikin ya guys ya ininya pasti 13 semua sama pasti sama jadi gak usah dibikin ukurannya nah tinggal kita bikin yang bagian ini aja yang ini kan kesininya itu kita bikinnya jaraknya kita jaraknya disini aja biar ada rapi masukin kesini ini 13 nah tinggal bagian yang ininya tinggal yang bagian keseluruhan ininya belum 70 disini 75 jadi ketinggiannya ini kelebarannya ini juga lebar ini gak usah dibikin lagi soalnya disini kan udah ada nih yang 72 nah seperti itu coba kita lihat lagi gambarnya nah 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 kalau seperti ini ini gambarnya udah selesai guys cuma gitu doang sangat mudah kan gak cara buat gambar latihan pemula untuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi untuk bagian pemula semoga mempaat gambarnya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like semoga semangat buat mengerjainnya buat notihannya sampai jumpa kembali guys sampai jumpa kembali guys sampai jumpa kembali guys